Intro Kembali lagi bersama Citri News Jangan terkecoh kasus Bang Romi 5 hal buruk dan memalukan ini pernah terjadi di kubu nomor 2 Berita ditangkapnya Ketua Umum PPPP oleh KPK Seperti ramai diberitakan oleh banyak media Tentu menggegarkan dunia politik di republik kita Apalagi Bang Romi Sebut saja namanya demikian Menjadi salah satu bagian dari tim sukses kubu nomor 1 Kaligus sosok yang ketol mengampanyakan Jokowi Ma'ruf selama ini Tentu berita besar itu menjadi gorengan bagi kubu nomor 2 Yang ingin mengganggu elektabilitas Jokowi Ma'ruf Di sisa masa kampanye Pilpres 2019 ini Silahkan saja kubu nomor 2 jika ingin memanfaatkan isu ini Untuk melemahkan elektabilitas Jokowi Ma'ruf Tapi kita semua belum lupa kalau di kubu nomor 2 malah terjadi 5 hal yang buruk dan bisa dibilang memalukan Dalam proses demokrasi sekelas Pilpres 5 peristiwa yang susah keringnya dari ingatan kita semua Dengan rekaman semua jejak digital yang sangat susah dihapus Apa saja? Yang pertama Kasus hoax Ratna Sarumpai Yang kini masih dalam persidangan Bisa-bisanya seorang calon presiden tanpa berpikir panjang dan matang Eh mudah sekali termakan hoax murahan Yang ternyata settingan Untuk mengesankan adanya penindasan termasuk wanita tua Dan kurang pintar acting Seperti Ibu Ratna Sarumpai Pakai konversi per segala Sungguh buruk Sangat buruk Susah dihapus dari ingatan bahwa kubu nomor 2 menghalalkan segala cara Untuk menimbulkan citra negatif bagi capres nomor 1 Yang kedua Pola Sandiaga Uno yang tak tahu adab saat berkunjung ke makam Kita semua tahu Apa yang terjadi Mulai dari berjalan dengan merentangkan tangan di atas makam Sampai melangkahi makam Sungguh menunjukkan pribadi yang tidak pantas menjadi orang kedua di Republik Indonesia Silahkan tafsirkan Perilaku aneh ini artinya apa? Dengan memburu beritanya di berbagai media online ada semua Yang ketiga Hinaan tampang Boyolali oleh Prabowo Sungguh memuakan Jika seorang calon pemimpin bangsa menghina rakyatnya sendiri Bukannya membesarkan hati Atau memberi apresiasi atas hal-hal positif dari warga Boyolali Malah tampangnya dihina Yang keempat Puisi Ngawur Fadlizon Yang dianggap menghina ulama besar Masih ingat puisi Fadlizon yang menghina Kiai Maimun Subair Ulama besar dan panutan bagi kelompok NU Salahan yang sungguh fatal Dan tidak pandas dilakukan oleh seorang Fadlizon lewat puisinya Doa yang ditukar Beberapa waktu lalu Meski Fadlizon sempat memasang foto Menyerangai dengan Bahmoin Plus dengan Tulus Kalau hormat Tidak akan menulis kata-kata puisi seperti itu Fadlizon terlalu sembrono Buruk dan sangat sungguh buruk Yang kelima Doa Ultimatum Neno Warisman Saya suka menyebut Doa Ultimatum Untuk bagian dari puisi yang disampaikan Neno Warisman Di acara kumpul-kumpul Munajat pada bulan Februari 2019 lalu Bagaimana tidak Ultimatum Kalau dalam puisinya itu Neno seolah hendak mengultimatum Tuhan Jika tidak menangkan Prabowo Sandi Maka akan ada semacam gerakan untuk tidak menyembah Tuhan lagi Sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi menurut Neno Entah siapa yang bikin puisi itu Tapi bagian kalimat yang jelas tersirat mengultimatum Tuhan Tungguh buruk, buruk sekali Saya tak bermaksud menganggap kasus Bang Romy kecil atau sepele Korupsi tetaplah korupsi Jika nanti Bang Romy terbukti bersalah Dia harus dihukum menurut aturan dan perundang-undangan yang berlaku Tak usah demo Tak usah merasa dikriminalisasi Tak usah merasa di solimi juga Saya yakin Pak D. Jokowi juga akan menghormati hukum Dan meminta proses dilanjutkan Meski Bang Romy berada di barisan kubu nomor 1 Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax